Hai apakah menggangguin olahraga aduh aku udah berapa kali 80 kali kurang 20 kali ya Allah kalau udah main di luar loh jangan ngakik-ngakik miceng biarin nggak mau masuk biarin hujan ini hujan-hujanan dia eh nah cewek itu bukan penyanyaan bukan petakilan cewek itu pakai kayak gini yang lembut kalem cantik biar kulitnya halus Nah aku tuh pakai lotion ini supaya apa sih supaya warna belangku tuh rata ya ini kan nih tanganku dari sini ke sana putih dari sana ke sana tuh gelap mau ngeratain tuh susah mau balikin ke warna cerah lagi tuh susah rata bingung mikirin pakanan hewan agar tidak mengganggu aktivitas anda kunjungi website kami di www.bahagiapetshop.co.id Anda akan mendapatkan informasi lengkap tentang pakanan hewan vitamin asesoris dan lain-lain bahagia pet shop rata gitu susah ya aslinya aku dalamnya cerah ya terus yang ini kan sering kena matahari itu loh udah pakai udah belajar aku pakai lotion tiap hari jadi lagi mulihin kulit ya ini bukan dikit-kit ya Allah eh itu juga bukan dikit-kit ini dari zaman Milo kecil dikit-kit Milo Mimi sekarang kalian generasi ke generasi Oh generasi kiri Oh saudara sebangsa tanah airku Assalamualaikum yuhu yuhu Om swastiastu nama budaya shalom Nah aku kali ini bukan males masa enggak ya karena motorku tuh masih lagi di bengkel udah ke-14 hari enggak jadi-jadi dan ini gojek udah dateng aku pesen gojek aja poin aja makan enak yuk masak kulit maka Pak siskaya keceknya lewat nanti nyari susah tak jatuh makan mumpung kulinernya tuh deket dulu kalau aku tinggal dicangguh itu jauh mau kuliner disini itu jauh nah sekarang mumpung deket ajak kesana lagi yuk jidilah helm Pak sayang pake helm ngapain saya saya tetap kuncer aku berminyak lagi belum kerawasan hampurang ya panggil Hai sambal becek belayu Bapak udah makan kalau belum tak ajak makan sekalian ya kalian lihat jalannya deket aku enggak maaf ya enggak pake helm buat adik-adik jangan dicontoh adik aku malu harusnya pakai saya aku pakai helm ini rambutnya lagi berminyak terkena helm rambutku rontok kalau lagi berminyak kotor terus pakai helm tuh rontok maaf ya jangan dicontoh pokoknya Hai apa enggak enak aku ya Allah udah dari gojek kesini Hai tutup parungnya loh jadi hari apa sih hari Senin loh apa jangan-jangan hari Senin tutup ya biasanya Senin sampai minggu buka kok kok ya aku tadi enggak nelpon dulu ya Allah baru olahraga pengen makan enak tutup semua gojek lagi karena kembang buang sia-sia transport ya tunasib ya kalau motor di bengkel tuh kayak gini nih aku mau pesen gojek lagi aku dengan jalan kaki menulut sering sini panas-panas gosong-gosong enggak jadi mutin badan Yos Ben ya kan hahaha terus aku tak boleh makan-makan setidak-setidak ini way sopa sementing ngisi petengnya ya kan apa menunya pemasakannya apa jadana sementing hahaha nanti kalau itu ya kalau ngerti pening jalan ada pene atau kesel aku ini aku panas-panas gak pakai jaket biarin untung aku udah pakai sunscreen ya kan semayu kemayu siti rapopo masih kenapa takut hitam aku enggak takut hitam ya aku lagi ngeratain warna kulit jadi percuma selama ini selama satu minggu aku di rumah ratain warna kulit ini sehari ini kepanasan gitu loh bukan memutihkan badan bukan tapi ngeratain warna kulit karena warna kulit apapun sama-sama cantik ya kalau mbak Sitka kulitnya coklat semua rata sampai dalam-dalamannya sih enggak apa-apa lah dalemannya putih tangannya coklat ya belang ya terus kaki itu ke kaki itu sebelah separuh putih separuh belang coklat kan enggak enak dilihat gitu loh aku aku tanangan kayu ya ya bingung tuh aduh ya Allah aku belanja sayuran aja masak di rumah jangan nges gini kita ya bahwa ya kalau mau tutup warungnya tuh telepon dulu mbak Siska gitu loh hahaha emangnya sopo ya mbak Siska kita sekali-kali jadi apa namanya jadi turis melaku-melaku jadi bule kalau bule kan kalau dibalikan suka jalan kaki sehat terus bukan pengiritan ya tapi sehat gitu loh Nah aku akhirnya naik gojek lagi ke pusat kota tabanannya aku mau makan apa ya ini ya kayaknya di belakang koda enak kalau di sebelah sini itu ada tabanan foodcore itu macam-macam makanan juga nah di sini itu ada apa namanya pojok melati nasi campur pojok melati itu kayaknya juga enak juga jalan dengan roti-roti juga apa ada nasi goreng ada es kacang merah enak lho kayaknya loh makan apa kalian yuk cobain sini aja yuk langsung saja yuk permisi Hai disediakan ceci tangan aku makan disini aku selaku keburu lapar Hai dah eh disini ada jualan juga lho pay Bali pay susu Bali yang di area tabanan yang nyari oleh-oleh lho disini ada pia juga cobain ya Hai permisi tak makan sini bisa menunya ini ya nasi uduk pojok melati nasi pecel pojoknya sekali-sekali saudara sebangsa setanah airku dimanapun berada yoyo sekali-kali masukkan nongkrong ya kan ini di pusat kotanya tabanan tentunya Nah kalau di arah ini satu satu arah ya tadi aku naik gojek tuh muter gitu dari sambal bejok belayu sana kesini naik gojek gitu yuk langsung saja kita cobain pay susunya nah isinya kayak gini sama ya Hai Nah tuh kayak gini Hai Hendrik kalau papianya 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 ya piangnya pihak keju ini ya ya kayaknya handmade sendiri ya karena juga ada backup roti juga Hai lumayan crispy juga kayak itu nongkrong udah nggak pantat ya atau masih pantat bismillahirrahmanirrahim aku cobain ya penya ya kalau rekomen aku bilang rekomen kalau enggak ya aku bilang enggak hai 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 lumayan lho Hai lumayan enak kok hai 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 hampir sama tekstur dan rasanya kayak pay susu asli enak kalau pay susu asli enak itu manisnya terlalu manis ya bagian topping tengahnya susunya itu Nah kalau ini enggak terlalu manis pas ini masuk ke semua lidah ini cocok hai 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 aku review ini karena keburu lapar hahaha bayangin jalan kaki pasang gojek panas-panas enggak pakai jagat ya Tuhan kenapa kau tidak izinkan aku kulitnya putih merata harus kena panas-panas ya Tuhan udah miskin kulitnya belang ya Tuhan hahaha ya langsung aja ya yuk ini bercanda ya aku enggak mengeluh ya aku tuh hidup bersyukur aja jalani hidup aja mau hidup kasih hidup apapun bersyukur aja Hai huh Hai kulitnya ini berlapis-lapis juga Hai kering Hai Hai cuma aku tadi bener-bener sakit juga ya aku enggak bisa mendeteksi isinya apa saya kayak keju tapi yang udah diolah itu loh rasanya kayak keju tapi udah diolah tapi enak juga rekomen ya ini ya buat oleh-oleh ya jadi cukup yang kayak gini-gini cukup yang penting oleh oleh yang penting layak dimakan ini enak kok rekomen Hai Nah kalau arah ke sana itu itu Gajah Mada Jalan Raya Gajah Mada itu yang aku sering kuliner malam sama terakhir sama Kak Jo kemarin itu loh itu namanya pasar senggol Tabanan itu tiap sore itu rame kalian yang jalan-jalan ke situ udah pernah belum yang warga Tabanan yang tinggal di area Tabanan Hai itu makanannya murah-murah ya indol-indol tergantung kembali lagi ke selera kita masing-masing ya cuman pilihannya banyak kalian pengen bakso ada pengen mie goreng nasi goreng ada juga ini mbak Ska cobain nongkrong di depot-pojok Melati ya Nah ini tuh bunyi kalau bunyi itu makanannya udah mateng belum ya Oh silahkan ambil pesanan anda di counter jika laram ini berbunyi walaah hahaha Hai ini ternyata kalau ininya bunyi itu ngambil masakannya udah dateng permisi Hai tak pikir bunyi itu masakannya udah mati ya Makasih nah ini dia menunggu langsung saja eksekusi Hai nah ini dia menunggu Ya Allah makan gede ya tentang kelaparan balas jendam ngamuk-ngamuk marah-marah ringgalan ya kan sekarang kesurupan makanya ini aku pesen es campur kacang merah tuh endul banget ya tuh eh campur kacang merah tak taruh sini dulu terus tahu isi sayuran juga aku penasaran ini yang jualan senis kalian tahu sendiri ya kalau yang masak-masak senis itu sedap gitu loh bersih sedap ini nasi peternya tuh yo langsung saja yuk apapun menunya apapun masakannya sayang banteng masalah Bismillahirrahmanirrahim nah ini nasi ya ada bawang gorengnya nah ini sepotong bawang ayam bakwan jagung telur dadar kering tempe pedas nah ini sambal betulnya kental banget ya ini sayurannya ada kacang panjang sama bayam ada peyek nah es kacang merahnya tuh kayak gini tuh tuh ada apokat ada jelinya agar-agar ada selaseh kacang merah terdalamnya SS rupiah tuh main keringnya tempe ya sambal betulnya enak loh sambal betulnya tuh bukan yang encer tapi kental ya passwordnya tadi udah ya itu loh sambalnya kental kalau dikini enggak tumpah ada tau genya juga terus sayurannya hijau masih hijau makan di pusat perkotaan daerah Tabanan rasanya juga endul ya nongkrong nongkrong siapa tahu ada seorang lewat naksir ya kan hahaha Mbak Siska sadar udah tua ini caput ayam juga kayak ayam ketumbar ya bener apa enggak ya bumbu rempah ketumbar enggak Hai masih sama tahu aku sisiin bentar ya habis ini aku lanjutin biar videonya nggak kepanjangan aku mau review es kacang merahnya dulu buat kalian ya dan kalian enggak nunggu es kacangnya merah kayak seger banget loh nih lain buat kalian ya apokat Hai nah esnya ini seger sedap tapi enggak terlalu manis pas ya yang enggak suka manis-manis pas banget aku jadi kangen Sni Magelang toyo kalian pernah makan Sni Magelang belum pas kena kena es gosroknya sama kena kuas sirupnya ini loh sama kudingnya ini ribet gua aku tadi jalan kaki sama naik gojek jauh-jauh ke tele tadi ini tak buat ribet makanya aku beli es kacang merah dan ternyata enak dan worth it kalian kalau yang tinggal-tinggal daerah sini ya nongkrong-nongkrong disini kayaknya enak banget Nah kalau nongkrong di daerah sini ini kayaknya paling enak itu jangan siang-siang di atas jam 12 ya atau jam makan siang Hai jadi matahari sudah ngelewati di atas jadi enggak kena trek matahari kalian bisa nongkrong di ordernya kayak gini sampai sore sampai malam tuh kayaknya suasananya endul tapi kalau pagi ini matahari kena nah kalian bisa makannya di dalam gitu tapi kalau menurut rekomen ku sih di atas jam makan siang pas banget ini atau jam makan siang pas Hai nah saudara sebangsa setan airku dimanapun kalian berada aku mau lanjut makan ini sambil menikmati suasana perkotaan Wah gaya banget kayak gini biasanya makan di persawahan sekarang makan di daerah perkotaan belatin orang ya kan cuaca baik buat kalian semua dimanapun berada bahas selalu juga dimanapun kalian berada Francisca Sari undur diri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis kaper banget aku udah keisi perutku nah tempat yang aku makan ini kebetulan deket banget sama yang aku ngecek motor aku tak ada kalian ya ngecek motor apa set motor kudah jadi apa belum misalkan belas di noy strong Minggu yang tadi ini aku jalan kaki sebentar ya ngecek motor saya kalau enggak ada motor ya kemana-mana ribet terus aku orang itu enggak mau enggak suka yang ngerepotin orang aku tuh anti paling antri repotin orang kayak ibunya Reha baik Kak Tante kalau pergi kemana-mana jangan jangan sungkan-sungkan itu ada motor pinjem pinjem aja pakai pakai aja terus yang di Aleta juga nawarin tapi aku orang itu paling anting repotin orang gitu loh jadi aku tetap kemana-mana naik gojek aku begitu orangnya prinsipnya aku tuh kayak gitu di sini juga banyak kuliner rame di sini rame juga di sana juga rame tuh ya kan aku tak ngecek set motor kusek aja jalan kaki nah disana itu loh yang paling pocok kalau itu loh yang ada orang naik motor depannya persis lagi kalau saya kalau nggak disamperin gini nanti lama kayak sesasih lah ya modar aku bahasanya mbak yang kalem inget masuka sopan ya kalau sebulan enggak jadilah ya aku cekor teman-teman naik gojek gitu loh kita cek dulu ya Bismillahirrohmanirrohim turun jati Assalamualaikum eh permisi turun jati ya mas oh ya dan motorku ternyata lagi di celup api baru datang itunya ya rolar baru datang Oh ini masih di celup tuh bagus api om suntuknya kayak gini ini kayak apa jenis freezer koro kau kelas menulis aku otak gede gitu nah ini tinggal garing itu baru di dikot ya di finishing tuh nah motorku peraturan ini kalau aku tak boleh nopak motor-peraturan ini kaya kewong Lanang sayo tuh tuh kita langit nah ini udah tak balikin lagi ke putih normal putih aja kalem terus tuh ini udah balik lagi semuanya normal dah wis motor enggak usah dinikonekos cukup cat rapi nah ini yang bagian sini kan kotor tuh dulu kan aku jualan beras ini buat ngangkut-ngangkut beras itu loh teman-teman saudara sebangsata pak satan airku nah ini tak kasih tahu bukan aku ceroboh-ceroboh males bukan ya ini bekas yang ngangkut-ngangkut beras nah ini mau tak sikat di rumah dulu tak bersihin cara bersihin ini biar kayak baru lagi pakai apa mas kemarin tuh itu gampang nanti ada temen tengah cuci spesial nanti saya yang ngisiin biar seperti baru lagi seperti baru lagi tapi enggak yang disemprot oli itu kan Oh yes cukup lah terus kira-kira itu berapa mas abisnya celupnya kalau iya ini kemarin karaten karena aku tinggal dicanggung jadi cat bersih biar enak dipakai gitu loh mohon weta motore kayak nih aku tuh punya motor jarang nyuci ya nih kayak gini-gini nantinya nanti mau dicuci sekali ya selama aku di tabanan tuh nggak pernah nyuci motor bayangin tuh Oh ya bagus nah ini udah jadi ya selamat paling berapa hari lagi dua tiga hari ya sesuai masyarakat serang minggu ya hehehe karena alat apa halangan itu paket biar sukenya baru dateng gitu kalau enggak nunggu itu sudah jadi seminggu ya ya sakuras itu ngamuk-ngamuk mah ya 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 ya